Hai bertemu kembali bersama saya di channel Dix Creator pada video kali ini saya menjelaskan perubahan yang sangat penting pada pajak yang mungkin segera berdampak pada kreator di luar Amerika Serikat yang memonetisasi channelnya sebelum kita membahas lebih jauh jangan lupa bantu like share dan subscribe dan aktifkan notifikasi lambang lonceng agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Dix Creator Oke disini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana mengisi formulir pajak untuk lebih jelasah simak videonya lebih lanjut Oke pertama-tama kita buka Gmail dimana ada pemberitahuan dari pihak Google pilih pusat bantuan kemudian kita gulir ke bawah login ke akun Adsense setelah masuk ke Google Adsense pilih pembayaran kemudian pada pembayaran ada kelola info pajak klik kelola info pajak kemudian kita tambahkan info pajak disini kita disuruh memasukkan kembali password akun Gmail kita masukkan password akun Gmail kemudian pilih berikutnya kita kembali ke Adsense lagi disini ada pilihan info pajak Amerika kemudian kita pilih perorangan kemudian berikutnya kemudian disini ada pilihan lagi apakah anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat kita pilih tidak kita pilih yang paling atas kemudian kita pilih mulai formulir selanjutnya kita isi nama kita sesuai nama KTP untuk DBA kita abaikan kita pilih negara pengguna yaitu Indonesia kemudian disini kita disuruh mengisi nomor identifikasi wajib pajak kita isikan kalau ada kalau tidak ada bisa diabaikan namun lebih baik diisi karena potongan pajak berkurang sekitar 20% yaitu kita dapat potongan 10% kalau tidak diisi kemungkinan potongan 30% dari pihak Amerika yang memotong biaya klik iklan maupun super chat oke lanjut sekarang kita pilih layanan asen pasal 8 ayat 1 kemudian kita pilih tarif pemotongan pajak untuk tarif pemotongan pajak disini kita pilih 0% kemudian kita pilih lagi pasal 13 ayat 2 oke selanjutnya disini kita centang saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh ini kemudian kita pilih berikutnya kemudian kita disuruh kembali mengisi tanda tangan yaitu menulis nama lengkap resmi kita isi nama lengkap resmi kita sesuai dengan pendaftaran pertama kita melakukan ke google adsense kemudian disini apakah anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan kita pilih ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan mengisi formulir ini atas nama saya sendiri kemudian kita pilih berikutnya kemudian ada lagi pertanyaan pernahkah individu atau entitas yang disebutkan bla 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 kita pilih tidak kita pilih centang pada bagian bawahnya lagi kemudian ada lagi pernyataan apakah anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran kita pilih yang paling bawah untuk yang pernah menerima terima pendapatan dari adsense dan sekarang sudah selesai kita mengisi formulir pajak semoga bermanfaat sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih